Kejaksaan Tinggi Jambi beserta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi menyambut kedatangan kunjungan kerja Jaksa Agung Purhanudin. Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung meresmikan gedung Kejaksaan Tinggi Jambi serta beri arahan dan tekankan hukum yang humanis. Kejaksaan Tinggi Jambi beserta Kejaksaan Negeri se-Provinsi Jambi menyambut kedatangan kunjungan kerja Jaksa Agung Purhanudin Jumat 26 Agustus 2022 bertempat di Gedung Kejaksaan Tinggi Jambi. Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung meresmikan gedung Kejaksaan Tinggi Jambi serta beri arahan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Jaksa Agung Purhanudin didampingi oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Kepegawaian dan Asisten Khusus Jaksa Agung. Dalam sambutan, Jaksa Agung Purhanudin menekankan perkara yang menyangkut harkat martabat hidup masyarakat diagungkan. Untuk program Jaksa Humanis, Kejaksaan telah memiliki program restoratif justice di bidang tindak pidana umum yang sudah mendapat pengakuan internasional dari segi penerapan. Oleh karena itu, Jaksa Agung berpesan untuk tidak ada satupun yang menyimpang dan akan menindak tegas terhadap setiap perbuatan tercelak. Mewakili Jaksa Agung, Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum mengatakan, hal ini merupakan kunjungan kerja, selain silaturahmi juga memberikan arahan serta evaluasi dikejari dua kabupaten, yakni Batanghari dan Moro Jambi serta Kejati Jambi. Penekanan dengan hukum yang humanis dan tidak ada alasan keterbatasan terutama dalam tindak pidana korupsi. Ini adalah agenda kunjungan kerja. Kunjungan kerja itu sempatnya adalah memberikan pengarahan, celaturahmi, sekaligus melakukan evaluasi di dua kabupaten, kejari di dua kabupaten, yaitu kejari Batanghari dan kejari Jambi dan sekaligus di Kejati. Jadi pengarahan terakhir Pak Cisang. Ada penekanan, Pak? Penekanannya ya, kita melakukan pendekatan hukum yang humanis. Di daerah jangan sampai ada alasan keterbatasan, tetap ada penekanan keterbatasan, terutama tindak pidana korupsi. Jambi itu menekankan agar dilakukan pengawasannya, sekaligus melakukan pendampingan kepada daerah pengawasan terhadap apa? Ilegal drilling, ilegal eksplorasi, termasuk itu tadi, ilegal mining tadi ya. Kalau memang ada, ketahui tindak pidana korupsi, dilakukan penindakan selanjutnya. Harapan Jasa Agung seperti itu. Dan Jasa Agung juga agar mengawal tasus yang ada di Jasa Nagung, terutama terkait dengan penciptaanan perlainan kesuka-suka kesaksian dikatakan.